Walau belum membasuki puncak mudik Lebaran Induvitri, namun volume kendaraan yang melintas di Kabupaten Meragin mulai mengalami peningkatan dari hari-hari sebelumnya. Menurut Kepala Pos Pelayanan Mudik Kabupaten Meragin, Ibtu Rusman, saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Dari pantauan petugas, kebajakan pemudik melintas di kota Bangko pada pagi sekitar pukul 9 hingga 11.00 waktu Indonesia Barat dan pada sore hingga malam hari. Para pemudik diminta berhati-hati dalam berkendara, jangan sampai mengalami kecelakaan. Jika merasa lelah, diminta beristirahat karena di Meragin telah disediakan pos pelayanan yang dilengkapi dengan tim medis. Selain itu, beberapa pihak swasta juga menyediakan tempat beristirahat. Kondisi kendaraan arus mudik yang menuju Aceh, Medan, Sundar, dan lain-lain sudah terlihat meningkat. Kondisi kendaraan arus mudik diperkirakan H-2.